Rabu pagi bertempat di halaman kantor Bupati Tapin Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar peringatan Hut Polisi Pamang Praja yang ke-67 tahun 2017 Ada pun yang berhadir pada peringatan tersebut Bupati Tapin, Wakil Bupati Tapin, Sekda Tapin, seluruh Kepala SOPDK Bupaten Tapin, Dandim 101 Rantau, Kapolres Tapin, serta Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Apel tersebut juga diikuti Polisi Pamang Praja Kabupaten Banjar, Polisi Pamang Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Polisi Pamang Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Pemadam Kebakaran Sekabupaten Tapin Pada apel tersebut yang bertindak menjadi inspektur upacara ialah Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan dan dalam sambutannya menyampaikan agar ke depannya Polisi Pamang Praja atau Pol PP dapat lebih baik lagi dalam hal pelayanan, terutama pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamang Praja merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur yang sangat penting dalam pemerintahan daerah pada era keterbukaan informasi saat ini. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan warga pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Apabila layanan yang diberikan tidak pasimal, maka secara ring ini dapat dipublikan juga melalui komunikasi sosial. Selepas apel peringatan HUD Polisi Pamang Praja tersebut, para undangan maupun peserta apel tersebut, disuguhkan pertunjukan marching band dari Polisi Pamang Praja Kabupaten Tapin dengan membawakan dua buah lagu. Andre Tapin TV melaporkan.